Intro Dampak musibah pergerakan tanah di kampung Jampang, desa Sudamanik, Lebak, Banten semakin meluas. Warga semakin resah karena hampir setiap hari daerah mereka selalu diguyur hujan deras. Bahkan menurut warga beberapa rumah terendam air yang keluar dari dalam tanah saat hujan turun. Tercatat ada 41 rumah warga yang mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan sedang hingga kerusakan parah. Bahkan 5 di antaranya sudah roboh dan rata dengan tanah. Sejumlah warga juga sudah mulai memindahkan peralatan rumah tangga mereka ke tempat yang lebih aman. Sedangkan warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah dan roboh terpaksa mengungsi dan tinggal di rumah sanak famili mereka. Sumarni salah satunya. Ia sudah mengevakuasi seluruh perabot rumahnya karena rumah miliknya sudah miring dan hampir roboh. Ini lagi pindahan pak. Kenapa bu? Rumahnya mau roboh takut. Takut ketimpah itu rumah. Pokoknya mengungsi aja dulu. Apa-apa aja yang barang yang dibawa? Yang barang-barang yang mau pecah aja udah dibawa. Oh gitu. Takutlah. Soalnya nambah parah. Apalagi kan sekarang udah mulai musim penghujan ya. Makin hari tuh makin bergerak aja tanah. Terus jadi di sini keluar airnya. Oh dari bawah sini? Iya. Makanya suka banjir. Meski sudah berlangsung lebih dari satu bulan, namun hingga saat ini belum ada posko pengungsian yang didirikan untuk warga. Warga berharap agar pemerintah atau instansi terkait segera memperhatikan kondisi mereka. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak, Bantan.